Masih soal Pilkada Jakarta, Saudara Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto juga angkat bicara soal kemungkinan PDI Perjuangan bakal mengusung Anis Ahok sebagai bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur di Pilkada Jakarta 2024. Hasto tak memungkiri nama Anis dan Ahok masuk dalam radar PDI Perjuangan untuk Pilkada Jakarta. Ditemui selesai acara halal bihalal tim kampanye nasional Ganjar Mahfud di Jakarta kemarin, Hasto tak menampik ada nama Anis dan Ahok yang adalah diusulkan kepada PDI Perjuangan untuk diusung sebagai kepala daerah di Jakarta. Namun Hasto menegaskan partai berlambang banteng moncong putih ini masih menjaring dan mencermati nama-nama yang bakal diusung di Pilkada Serentak nanti. Sudah merilis beberapa nama untuk disiapkan dalam Pilkada DKI. Dan nama-nama sedang digodok. Hari ini kami juga rapat secara maraton terhadap kepala daerah PDI Perjuangan yang berprestasi, yang memperoleh. Bagaimana dengan namanya Pahok gitu Mas? Pahok-Pahok dan adanya kemudian Mas Anis juga bisa mendaftar di PDI Mas? Ya jadi kita kan partai demokrasi yang berkarakter Indonesia. Sehingga nama-nama itu diusulkan dari bawah. Kalau gubernur diusulkan dari DPC dan DPD partai dan nama-nama tersebut sekarang baru proses penjaringan.